Perkenalkan nama saya Oviana Solekah, NIM 111-210-036 dari kelas E Sedimentologi. Perkenalkan nama saya Andini Regita Cahayani dengan NIM 111-210-066 dari Sedimentologi kelas E. Perkenalkan nama saya Andini Saputrian Jani dengan NIM 111-210-054 dari Sedimentologi E. Perkenalkan saya Salsa Inesafira dengan NIM 111-210-061. Saya dari kelas E Sedimentologi. Jadi pada kali ini kami akan meresum bab 1 dan bab 2 dari buku Gedi Nichols yang berjudul Sedimentologi dan Stratigrafi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Sementologi dan Stratigrafi. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Sedimentologi itu sendiri merupakan studi tentang proses pembentukan pengangkutan dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di lingkungan kontinental dan laut yang akhirnya membentuk batuan sedimen. Stratigrafi adalah studi batuan untuk menentukan urutan dan waktu peristiwa dalam sejarah bumi. Stratigrafi batuan sedimen adalah basis data dasar untuk memahami evolusi kehidupan lepeng teknonik melalui waktu dan perubahan iklim global. Pembentukan tubuh sedimen melibatkan pengangkutan partikel kalau kasih pengendapan oleh gravitasi, air, udara, atau airan masa. Akumulasi sedimen di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh sifat kimia, suhu, serta biologis tempat tersebut. Proses transportasi dan pengendapan dapat ditentukan dengan melihat lapisan individu sedimen. Lingkungan pada setiap titik di darat atau di bawah laut dapat dicirikan oleh proses fisik dan kimia yang aktif serta organisme yang hidup pada saat itu sebagai contoh lingkungan fluvial. Dengan contoh, sungai mencakup saluran yang membatasi aliran air tawar yang membawa serta mengendapkan material berkerikil atau berpasir. Dalam deskripsi batuan sedimen, dalam hal lingkungan pengendapan, istilah fasias sering digunakan. Fasias tubuh sedimen melibatkan pendokumentasian semua karakteristik litologi, tekstur, struktur sedimen, serta kandungan fosil yang dapat membantu dalam menentukan proses pembentukan. Selanjutnya, klasifikasi sedimen dan batuan sedimen. Sedimen plastik terigenos dan batuan sedimen dapat dibedakan dari proses litifikasinya. Yang mana batuan sedimen adalah material sedimen yang telah mengalami litifikasi atau kompaksi. Sedangkan sedimen plastik terigenos merupakan kumpulan material yang mengalami pengendapan sebelum terjadinya litifikasi. Dalam pemberian nama pada endapan klasifikasi terigenos, umumnya menggunakan klasifikasi Wainworth. Selanjutnya, kerikil dan konglomerat. Butir dengan diameter lebih dari 2 mm dibagi menjadi kerikil, kerakal, berangkal, dan bongkah. Kerikil yang terkonsilidasi bersama material yang lebih halus disebut dengan konglomerat dan breksi. Yang mana, konglomerat materialnya berbentuk crowned atau memundar, sedangkan yang berbentuk angular atau menyedut disebut breksi. Berikut contoh breksi dan konglomerat. Selanjutnya adalah pasir dan batu pasir. Butiran pasir terbentuk dari pecahan batuan yang sudah ada sebelumnya, akibat pelapukan dan erosi, dan dari material yang terbentuk di dalam lingkungan pengendapan. Pasir dapat didefinisikan sebagai sedimen yang terdiri atas butiran dengan ukuran kurang lebih 63 mikrometer sampai 2 mm. Dan batu pasir didefinisikan sebagai butiran batuan sedimen dengan ukuran tersebut. Rentang ukuran dibagi menjadi 5 interval, yaitu sangat halus, halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Meskipun banyak batu pasir yang mengandung butiran kuarsa, batu pasir tidak memiliki implikasi tentang jumlah kuarsa yang ada di batuan. Bahkan ada beberapa batu pasir tidak mengandung kuarsa sama sekali. Butir mineral detrital dalam pasir dan batu pasir Sejumlah mineral yang berbeda dapat terkandung dalam pasir dan batu pasir, yaitu Yang pertama ada kuarsa, kedua felspar, ketiga mica, keempat mineral berat seperti zircon, turmalin, apatit, yang kelima mineral lain seperti olivin, piroxen, dan amfibol. Komponen lain dari pasir dan batu pasir Yang pertama ada fragment litik, yaitu pecahan batuan beku, metamorf, dan sedimen yang sudah ada sebelumnya, berukuran halus hingga sedang, menghasilkan fragment berukuran pasir. Yang kedua ada partikel biogenik, yaitu potongan kecil kalsium karbonat yang ditemukan di batu pasir biasanya merupakan cangkang molusca dan organisme lain yang memiliki bagian keras berkapur. Yang ketiga ada mineral autigenik, yaitu mineral yang tumbuh sebagai kristal dalam lingkungan pengendapan. Yang keempat ada matriks, yaitu material berbutir halus yang berada di antara butiran halus. Nomen klatur dan klasifikasi batu pasir Salah satu penamaan batu pasir adalah dengan cara menggunakan klasifikasi batu pasir petijon, yang mana menggabungkan kriteria tekstur, proporsi matriks berlumpur, dengan kriteria komposisi persentase tiga komponen batu pasir yang paling umum adalah kuarsa, felspar, dan fragment litik. Ini adalah gambar klasifikasi petijon tahun 1987. Mineral paling umum dalam batuan sedimen Hampir semua mineral yang stabil di bawah kondisi permukaan dapat muncul sebagai butiran detrital dalam batuan sedimen. Contohnya, yang pertama ada kuarsa, kedua felspar, ketiga mica, keempat mineral silikat, dan yang paling sering muncul adalah hornblend, yang kelima adalah mineral karbonat, seperti kalsium karbonat, kalsit, aragonit, siderit, dan dolomit. Yang keenam ada oksida dan fluida, seperti pirit, magnetit, dan hemakit. Yang ketujuh ada mineral berat, seperti zirkon, rutil, dan apatit. Matriks dan semen Matriks pada batu pasir akan berupa lanau, dan atau sedimen berukuran lempung. Mungkin sulit untuk menentukan mineralogi partikel lanau, karena ukurannya yang kecil. Tetapi mereka biasanya berupa butiran kuarsa yang akan muncul sebagai bintik hitam atau putih di bawah kutub yang bersilangan. Lempung, lanau, lumpur, dan teksturnya Lanau sendiri didefinisikan sebagai ukuran butir dengan diameter 0,004-0,0625 mm. Sedangkan lempung merupakan istilah tekstur untuk menentukan tingkat partikel sedimen plastik yang berdiameter kurang dari 0,004 mm. Ketika partikel berukuran lempung dan lanau dicampur, maka material ini disebut dengan mud atau lumpur. Batuan disebut dengan batu lempung jika partikel berukuran lempungnya terdiri dari 2 per 3 bagian dari batuan tersebut. Sedangkan disebut batu lanau jika dominan partikel berukuran lanau-nya. dan disebut dengan mudrock jika campuran lebih dari 1 per 3 dari masing-masing komponen lanau dan lempung. Yang selanjutnya yaitu tekstur sedimen. Aspek-aspek dari tekstur batuan sedimen plastik yaitu ada ukuran butir, sortasi, derajat pembundaran, dan juga kemas. Partikel dengan ukuran butir tertentu membutuhkan periode waktu untuk mengendap hingga jarak tertentu. Distribusi ukuran butir ditentukan sampai batas tertentu oleh transportasi. Batuan sedimen pada glasial biasanya memiliki sortasi yang sangat buruk. Sedangkan pada sungai memiliki sortasi yang sedang dan pada endapan pantai biasanya memiliki sortasi yang baik. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu derajat pembundaran dan sphericity-nya. Tekstur batuan sedimen dapat digunakan untuk menunjukkan tentang erosi, transportasi, dan sejarah pengendapan. Penentuan dari kematangan tekstur batuan sedimen paling baik diwakili oleh diagram alir ribu ini. Siklus Sedimentasi Butiran mineral dan litik yang terkikis dari batuan buku dan batuan metamorfen tersingkat diangkut oleh berbagai proses ke titik di mana mereka diendapkan untuk membentuk akumulasi sedimen plastik. Bahan yang terbentuk dengan cara ini disebut sebagai siklus pertama karena telah terjadi satu siklus transport dan pengendapan erosi. Setelah sedimen ini mengalami litifikasi, sedimen tersebut dapat terangkat lalu mengalami erosi, transportasi, dan pengendapan kembali. Bahan yang di deposit ulang dianggap sebagai siklus kedua karena butiran butir individu telah melalui dua siklus sedimentasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.